Intro Netizen beri cuitan kocak terkait kepanjangan dari inisial MUD yang jadi tersangka dalam kasus video burno terkait Giselle Anastasia Netizen memberikan kepanjangan-kepanjangan lucu untuk inisial MUD di media sosial Twitter Ramainya komentar ini terkait dengan pemberitaan penetapan tersangka Giselle Anastasia oleh Polda Metodejaya yang terjerat kasus video mesum Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, kata kunci emas yang dihoyang menjadi trending topic urutan 10 di Twitter pada pukul 15.45 WIB dan menjadi trending topic urutan ketiga pada 16.46 WIB Sebagian warganet juga berkomentar dan menebak kepanjangan dari inisial MUD tersebut Seperti pada akun Actrice618 Hipol lagi dong berita SIGIA dan MUD Banyak yang nanya namanya MUD itu siapa Sampai ada yang jawab MUD itu emas yang digoyang Ha 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 ujarnya Netizen lain menyebutkan berbagai singkatan untuk inisial MUD ini Terungkap pria MUD di video 90 detik giselle Mas yang digoyang, mas yang dibawah, mas yang dinaikin, mas yang digenjot, mas yang dienakin, mas yang dicepit, mas yang diem aja enak Cuit salah satu netizen Ha 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 Sementara itu berkanelit menanti ke PIAWan netizen lainnya Untuk mencari tahu mas yang digoyang tersebut Seperti cuitan Ednova Restu 5 Ditunggu skill netizen mencari mas yang digoyang itu siapa Ha 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 Katanya Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan selibritas KA sebagai tersangka pornografi dalam kasus video meso mirip giselle Selain KA, polisi juga menetapkan seorang pria berinisial MUD Menaikkan status yang tadinya saksi kepada saudari KA dan saudara MUD sebagai tersangka Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Selasa 29 Desember 2020 Itulah cuitan koca netizen ungkap inisial MUD di kasus video giselle Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali Terima kasih telah menonton!